. Gempa dahsyat telah meluluh lantahkan sebagian besar pasaman Sumatera Baran, rumah sekolah dan masjid mengalami kerusakan dan reboh setelah gempa tersebut, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 ini mengakibatkan luka mendalam bagi warga pasaman. Tidak hanya sampai disitu, kini pasaman mengalami beberapa bencana dan fenomena susulan setelah gempa, diantaranya, semburan air panas, likuivasi, longsor, dan banjir. Seperti yang terlihat dalam video berikut, terlihat semburan air panas di beberapa titik mengakibatkan keresahan bagi warga disana, karena semburan itu juga terjadi di dalam rumah warga. Berikutnya tidak kalah mengerikan, setelah gempa terjadi tiba-tiba warga dikejutkan dengan likuivasi tanah yang datang menerjang ke pemukiman warga. Likuivasi ini datang seperti tsunami tanah yang datang dari gunung yang siap menghempas semua yang dilaluinya, seperti yang terlihat dalam video berikut. Warga terik histeris sambil takbir dan berlari melihat kejadian mengerikan ini. Berikutnya ada lagi kejadian tanah longsor di sebuah bukit, yang mengakibatkan ribuan kubik tanah amblas, hingga runtuhan tanahnya terlihat dari perkampungan warga. Kejadian bencana lainnya adalah, banjir yang terjadi pada malam hari. Setelah hujan deras mengguyur wilayah pasaman ini, terlihat warga turun ke jalan untuk membantu warga lain yang kebanjiran, dan juga mengatur arus lalu lintas yang sedang dilalui para pengendara, karena arus banjir di jalan raya cukup deras. Terima kasih telah menonton!